Selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya sampaikan untuk pertemuan ke-10 ini adalah kita praktek menyusun surat tamaran pekerjaan. Ya, ini sudah saya tampilkan. Nanti bisa dilihat bagaimana struktur yang ada di surat tamaran pekerjaan. Karena seharusnya pertemuan ke-10 ini saudara dan saya itu praktek di kelas untuk mata belia korespondensi surat memurat. Pertama, ini yang sudah saya tampilkan. ya, dalam surat itu surat tamaran pekerjaan itu tidak perlu yang namanya top surat. Tetapi, disini wajib disantungkan perihal atau hal atau lampiran yang ingin saudara sampaikan. Kemudian, ini kemarin saya juga sudah menyusun sebagai contoh untuk tanggal yang mau ditulis. Misalkan, disini perihal permohonan menjadi tenaga edukatif. Misalkan, di lingkungan. Nah, ini misalnya dipakai. Kalau tidak edukatif bagaimana, Pak? Silahkan. Misalkan, permohonan menjadi kalau guru, ya misalkan tenaga edukatif. Boleh. Atau tenaga guru honorer, boleh. Atau menjadi tenaga atau menjadi teknisi, boleh. Nanti tergantung keperluan saudara nanti. Kemudian, disini ada tanggal berita 8 Maret. Kemudian, di lingkungan mana? Kalau disini itu di sekolah, misalkan di MTS Sutodaya. MTS 1 Sutodaya. MTS 1 Negeri lah. Ini bisa diperlakai. Oke, ini mengenai perihal dan hal. Oke. Kemudian lanjut ke bawahnya. Sistematika yang kedua. ada tujuan. Tujuan itu kepada siapa saudara mau melamar. Misalkan, kalau saudara mau jadi guru, biasanya ke kepala sekolah, boleh. Kalau saudara mau melamar ke perusahaan, itu biasanya ke kalau perusahaan, boleh ke apa itu, direkturnya, boleh. Atau HRD juga boleh lah. Ini contohnya nanti bisa dilihat di zoom-nya nanti saya taruh di YouTube. Yang kedua, misalkan, kemudian untuk tujuan di terakhir, untuk tujuan yang ingin saudara lamar itu di mana tempatnya? di Kediri, di Melita, Telung Agung, atau Malak. Di Surabaya boleh, boleh. Dan di sini ada salam pembuka. Salam pembuka ini bisa berupa dengan urmat atau Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Kabupaten Agung. Oke, ya, terus kemudian yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini modelnya ringkas. Ya, modelnya ringkas, bisa dipakai kalau saudara mau memakainya seperti itu. Terus, kemudian ya, yang bertanda tangan di bawah ini atau tanda tangan yang melamar, nama Agus Irmawan. terus tempat tangan lahir, Melita, 20 Agustus. Pendidikan akhir, Sarjana Pendidikan S1. Alamat, nah, ini, alamat ini bisa tergantung pada kalau saya itu kos pak, ya, boleh pakai kalau kos, sekiranya kosnya lama, boleh alamat kos. Boleh menggunakan alamat asli. Tapi yang sedangnya yang bisa dihubungi, jangan lupa dalam melamar itu kontak person setelah alamat. Ini wajib pada kontak person yang bisa dihubungi. WA boleh, terus, atau email boleh. Terus, kemudian, isi, dari segi isi ini, kita punya keperluan mengajukan permohonan menjadi tenaga edukatif atau tenaga pendidik. Itu kalau guru, misalkan, menjadi Pak Nanti boleh, misalkan, keamanan. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan daftar riwayat hidup, kurikulum bitai, fotokopi ijazah, S1, dan klasik nilai, menfotokopi sertifikat, kegiatan yang pernah diikuti, ini untuk mendukung agak lamaran, dalam isi surat lamaran pekerjaan itu wajib diisi file-file pendukung, misalkan, daftar riwayat hidup, kurikulum bitai, fotokopi ijazah, S1, dan tanskip nilai, fotokopi sertifikat kegiatan atau sertifikat pelatihan yang pernah diikuti, terus pas foto terbaru 4x6, satu lembar, terus surat lamaran, terus fotokopi sertifikat yang pernah diikuti. dari sini dari sini nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa ditulis disampaikan ya mengenai isi dalam surat lamaran pekerjaan ya oke dah nanti bisa dicatat isinya apa saja terus yang terakhir ada salam penutup demikian atas perhatian dan kabelnya permohonan ini saya mengucapkan terima kasih nanti kalau untuk salam penutup ini bisa beranekarakan saudara mau menggunakan model yang bagaimana itu seserah bisa oke terus kemudian tanda tangan pelamat pak si tanda tangan pelamat apa perlu materi tidak perlu jadi bisa menggunakan bisa menggunakan apa itu tanpa tanpa materi tidak apa oke ya ramar terus selanjutnya nah ini ada kurikulum VT kurikulum VT yang baik yang bagaimana pak dalam menulis surat lamaran pekerjaan kurikulum VT yang baik itu setidaknya ada data pribadi data pribadi dalam CV atau kurikulum VT itu nama lengkap bisa terus tempat tanggal air jenis kelamin status perkawinan agama umur warga negaraan terus hobi terus kesehatan terus tinggi badan berat badan nomor HP yang bisa dihubungi nah terus pendidikan dua pendidikan terakhir S1 pendidikan program studi bahasa kalau SMA bagaimana pak tidak apa-apa SMA terus pendidikan formal itu itu wajib ditulis itu wajib ditulis dari mulai SD MTS MA S1 S2 dan S3 dan S3 dan S3 dan S3 seterusnya nah jadi pendidikan formal namanya terus pendidikan non formal itu juga wajib dimasukkan pendidikan non formal itu misalkan pernah mengikuti training training tentang komputer akhir Microsoft Office Windows Applewood dan Excel pengalaman keterampilan kriar tekstil sabun dan batik terus pengalaman kerja pengalaman kerja danda misalkan SMA sudah pernah bekerja di toko bekerja di warnet bekerja di tempat fotokopi yang mana itu wajib dicatutkan terus yang ke enam pengalaman organisasi pengalaman organisasi ini pengalaman organisasi juga wajib dimasukkan di dalam sistematika kurikulum IT ya kurikulum IT itu harus ditulis yang lengkap baik ya pasti ada lima ada satu data pribadi pendidikan terakhir pendidikan formal pendidikan non-formal pengalaman kerja pengalaman organisasi itu wajib dimasukkan terus penutup terus tanda tangan pelamar dan dibuat kapan CV-nya pak CV apa boleh bareng dengan tanda tangan pekerjaan boleh boleh di boleh di tanda tangannya boleh sama oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi korespondensi di praktik menyusun surat lamaran pekerjaan nanti tolong tugas di rumah ya tugas di rumah sodara wajib sodara wajib menulis surat lamaran pekerjaan nanti digumpulkan ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan praktik korespondensi mesur lamaran pekerjaan jangan lupa sodara membeli doa di akhir juga doa agar mempunyai manfaat ya dan pertemuan hari ini saya akhiri semoga bisa bermanfaat selamat menikmati bersalamualaikum wabarakatuh sampai ketemu di pertemuan 11 selamat menikmati selamat menikmati